Anjir, belum apa-apa dia langsung war dance ya Iya, sabar Mas Mune Iya, sabar Mas Mune Anjir, anjir Iya, nggak dikasih ampun coy Iya, mampus Mas Mune ya Mampus, kamu tidak bisa kemana-mana ya Oke, kita akan coba cium si Mas Mune Hmm, mampus Halo guys, welcome back to my channel program Sadi Dan sekarang kita akan lanjutin lagi free mode bahasa rampat sumeragi So, pada video sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengganggu pertarungan antara si Nobunaga Melawan si Michiude Akechi ya Nah, sekarang lagi-lagi kita akan mengganggu sebuah pertarungan Yaitu pertarungan antara si Sakon Shima melawan Katsui Shibata ya Oke, kita akan masuk ke stage ini Dan untuk asisnya kita akan bawa si Kenshin Karena disini untuk bisa mendapatkan bonus kita membutuhkan karter yang kenceng ya Dan disini untuk karternya gue menggunakan si Maria Dan mungkin gue akan ganti kostumnya ya Disini ada kostum DLC guys Ini gue lupa kostum DLC dari mana ya Mungkin kalian tahu, kalian bisa komen di komentar guys Untuk kostum ketiga seperti ini Iya, tapi yang paling gue suka adalah kostum tamat ya Kostum tamat paling seksi sih Dan untuk si Kenshin gue akan kasih kostum tamat juga guys Sip, let's go Kita akan coba masuk ke dalam stage dari Shisa Kon Shima Dan juga Katsui Shibata ya Oke, inilah dia Disini seperti biasa Memang pada game pasar 4 Sumeragi Itu Sakon Shima memiliki konflik sama si Katsui Shibata ya Yang satu adalah bawahan dari Shinobunaga Dan yang satunya lagi adalah bawahan dari kelompok Toyotomi ya Iya, anjir Anjir, anjir kameranya barusan dari pantatnya si Maria ya Oke, disini ada sebuah tower Yang dimana tower-tower ini Itu bisa memberikan sebuah akses ya Kepada officer musuh Agar mereka bisa pindah tempat dengan lebih cepat guys Jadi disini kita tidak bisa mengakses tower ini ya Yang bisa mengaksesnya itu hanyalah para musuh guys Iya, tapi itu bukanlah sebuah masalah sih Oh iya, disini untuk bisa mendapatkan bonus ya Itu yang pertama Kalian diharuskan untuk mengalahkan si Mitsunari Itu dengan cepat ya Disini kalau nggak salah untuk bisa mengalahkan si Mitsunari Kalian diharuskan untuk cepat mengalahkan Ini ya, atau mengambil 2 base yang berwarna merah Maka nanti si Mitsunari akan muncul Dan kalian harus cepat kalahin dia sebelum dia menuju ke tempatnya Masamune Jadi itu merupakan bonus yang pertama Dan untuk bonus yang kedua Itu kalian jangan sampai base yang sudah berhasil kita kuasai Itu direbut lagi sama kelompoknya si Katsushibata Atau kelompoknya si Sakoshima Jadi intinya base yang sudah berwarna biru Jangan sampai berubah menjadi warna merah atau warna oranye ya Ya disini urutannya adalah biasanya guys Kita akan ambil base yang ada di sebelah sini dulu guys Yang ada di sebelah kanan bawah ya Kalian kesini dulu ambil base nya Iya ambilkan disini dulu ya Ini merupakan urutan yang paling sering gue pakai guys Iya ambilkan disini Terus kalahin para visernya ya Iya kalahin para visernya agar mereka tidak mengambil base yang sudah kita kuasai Iya bentar ya Masih ada beberapa disini Oke Nah sekarang Eh bentar 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 Sebelum kita menuju ke lokasi kotak spesial Iya kita akan pastikan Jangan sampai ada officer disini ya Takutnya mereka mengambil base kita guys Oke so far udah aman ya Nah kalian akses Sebuah ketapel yang disini Dan akan terbuka jalan rahasia ya Ya ini kotak spesial yang pertama Ini yang kedua Dan ini yang ketiga Masih ada satu lagi ya Totalnya ada 4 kotak spesial Oke Ini baru base yang kedua ya Nah ini biasanya si Michunari akan muncul guys Sekarang guys Bentar gue akan coba tunggu ya Nah inilah dia Si pria dengan rambut kacengnya ya Jadi disini kalian jangan Hancurin semua base dulu Karena kalau kalian sudah berhasil untuk ngambil semua base Maka Michunari akan lari dan Pergi ke tempatnya si Masamune Dan kalian diharuskan untuk mengalahkan Mereka berdua di satu tempat yang sama ya Dan kalian juga tidak akan dapat bonus gitu loh Nah disini kalau udah seperti ini Kalian akses sebuah ketapel yang ada disini guys Ada ketapel lagi Ya ini dia Yang akan mengarahkan kita ke bagian sini ya Ke bagian paling atas Ya kita akan ambil base nya Ya kelamaan gerakannya si Maria ya Oke sip Tinggal satu base lagi Tapi seperti yang tadi sudah gue katakan ya Jangan ambil semua base dulu Kalahin si Michunari dulu guys Ya Michunari nya kesini Menggunakan itu ya Menggunakan tower yang tadi sudah gue katakan Dimana tower ini tuh Seperti menjadi sebuah apa ya Sebuah fast travel ya Agar mereka bisa pindah tempat Dengan lebih cepat Oke kita akan kasih musau dulu ya Iya dia goyang anjir Iya terima ini serangan pinball ya Mampus Michunari Iya tapi damage nya gak terlalu sakit sih Apalagi pada difficulty heaven seperti ini ya Elah mati kemon Sip Itulah dia kita berhasil untuk mengalahkan si Michunari Dan mendapatkan bonus yang pertama ya Dimana kita tidak membiarkan dia Untuk menuju ke tempatnya Masamune Iya tetapi disini sepertinya gue tidak bisa mendapatkan bonus yang kedua Dikarenakan disini tadi base yang sudah berwarna biru ya Yang ada di bagian bawah Itu sudah berhasil dikuasai sama kelompok yang warna merah ya Yaitu kelompoknya si Sama kelompoknya si ini ya Yang merah tuh Sakon Shima ya Ya jadi disini gue gagal ya Untuk bisa mendapatkan bonus yang kedua guys Jadi memang harus cepat untuk bolak balik ya Oke sekarang kita akan coba untuk ambil Base yang terakhir Yang tadi sudah dikuasai sama Kelompok warna merah ini ya Oke sip Nah sekarang pintu untuk menuju ke tempatnya Masamune akan terbuka ya Dan disini buat kalian yang bingung Loh kenapa kok si Masamune membantu si Katsushibata Nah itu ada ceritanya di drama story ya Gue sudah tunjukin drama story sama anime story Dimana disitu dijelasin kenapa kok si Masamune Itu membantu si Katsushibata ya Atau menjadi aliansi sama si Katsushibata Ya bentar guys Disini masih ada dua officer Gue akan pastikan mereka mati dulu ya Ya nice Dan ketapel yang ini Ya kita bisa akses ke bagian sebelah sini ya Oke semua sudah mati Eh bentar masih ada satu guys Masih ada satu di bagian sebelah situ ya Bagian bawah guys Kita akan kesana dulu ya Iya dan untuk kotak spesial Yang terakhir ya yang keempat Itu nanti gue akan coba tunjukin ya Itu ada di bagian atas guys Iya kita ke atas Nah kalian layout sini guys Kalian layout sini ya Lewat jalan sini Kalian bisa naik kuda juga ya Ada kuda yang bisa kalian gunakan Nah kotak spesialnya itu ada disini guys Iya kotak spesialnya ada satu lagi disini ya Oke itu merupakan kotak spesial yang keempat Nah sekarang kalian tinggal mengalahkan si Masamune Untuk bisa membuka pintu ya Yuk let's go Sini Masamune Ya come on Anjir belum apa-apa dia langsung war dance ya Iya sabar Masamune Iya sabar Masamune Anjir Anjir Iya gak dikasih ampun coy Huh hampir aja Kenshin gue mati Iya anjir dia taunting barusan Iya mampus Masamune ya Mampus kamu tidak bisa kemana-mana ya Iya dicium anjir Iya dicium Masamune guys Bentar kamu mau dicium lagi gak Masamune Hah Yuk sini Sini serang gue Jadi ini Kalau kalian pengen ini ya Iya pengen kayak gini Iya itu merupakan skill counter attack dari si Maria ya Oke kita akan coba cium Si Masamune Hmm Mampus Walaupun damage nya kurang sakit ya Tapi menarik banget gitu loh Kita bisa membuat si Masamune Itu menjadi dicium kayak gitu guys Oh iya disini buat kalian yang gak tau Si Maria juga bisa melakukan skill seperti ini ya Bentar Iya Gue gak dikasih kesempatan dong Itu nanti gue akan jelasin di Content review Carter aja ya Mengenai semua skill dari karakter Dan juga beberapa tips and trick nya guys Iya mampus Masamune Gak bisa kemana-mana coy Oke Masamune sudah kalah Bentar ya Kita akan isi darah dulu guys Tadi darahnya si Kenshin sekarat ya Dikarenakan Dihajar habis-habisan sama si Masamune coy Ya sip Pintu sudah terbuka Dan sekarang kita akan coba Menuju ke tempatnya si Shibata Dan juga si Sakon Shima ya Jadi dari kemarin Kita sudah mengganggu banyak sekali pertarungan ya Mengganggu pertarungan antara si Hideyoshi sama Matsunaga Mengganggu pertarungan Hideyoshi sama Iyasu Terus juga mengganggu pertarungan antara si Nobunaga Sama si Sabamichu da Akechi Nah sekarang yang sedang pertarung adalah Sakon Shima dan juga Shibata nih Dan nanti di beberapa pertarungan selanjutnya Itu kita masih akan mengganggu sebuah pertarungan ya Waduh ini suaranya ilang guys Ya please jangan sampai gamenya ngebug ya Oke sip disini gue akan langsung saja keluarin Giga Basara ya Bentar Kita parry nice Let's go Kita akan coba lihat ya Darahnya tuh berkurang Seberapa banyak guys Itu tadi darah mereka masih itu ya Masih full ya Iya anjir itu gambarnya apa tuh Yang Maria ya Gambarnya seperti Dewi guys Oke dia ngemusuh Sip Yuk sini Gue pengen nyium siapa ya Gue tadi sudah mencium si Masamune Iya tapi disini gue akan Bentar Gue akan kasih ini aja Bentar Salah skill Wait 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 bentar ya Bentar gue pengen pake skillnya si ini Anjir mati coy Maria mati padahal disini gue pengen pake skillnya si siapa Maria Yang dimana dia tuh bisa menjadikan musuh itu sebagai Seperti hewan peliharaan gitu ya Itu merupakan skill yang memang agak ini sih Agak Agak berlebihan sih Tapi menarik guys Nanti aja deh gue akan tunjukin lebih detailnya di konten review karakter ya Wait bentar sabar coy sabar Waduh dia musuh lagi Iya gak bisa di parry Yuk come on bangun Maria Sip Kita akan kasih musuh dari Kenshin Waisugi ya Langsung mati ini sih Nice Oke itulah dia kita berhasil untuk mengalahkan Sakon Shima dan juga Katsuo Shibata ya Oke itulah dia guys Kita sudah berhasil untuk mengalahkan si Katsuo Shibata dan juga si Sampas Sakon Shima ya Tetapi gue gagal untuk mendapatkan bonus yang kedua Dikarenakan tadi Base gue tuh dikuasai sama kelompok musuh lagi ya Oke jadi mungkin cukup sekian dulu guys untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Dan sampai bertemu di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!